Pemirsa pemberlakuan PPKM di Kota Batam menunjukkan dampak positif dalam menekan angka penyebaran COVID-19 di Kota Batam. Selama penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 4, kasus COVID-19 di Kota Batam mengalami penurunan. Hal ini terlihat di beberapa rumah sakit, salah satunya di Rumah Sakit Awal Bros, Batam. Direktur Rumah Sakit Awal Bros, Dr. Widya Putri menyebut, kasus COVID-19 mengalami penurunan sekitar 30 persen. Memang kalau kita lihat setelah PPKM ini ya, di Rumah Sakit Awal Bros sendiri itu pasiennya sudah berkurang. Kalau dulu rata-rata kita merawat pasien itu 85, sekarang sih sudah malah turut, telah menjadi menjadi 50, malah hari ini 51. Tapi kami juga bersyukur ya, karena memang kita lihat terdiri penurunan ini, atau inat. Untuk ketersediaan tempat tidur, Rumah Sakit Awal Bros menyediakan 111 tempat tidur untuk pasien COVID-19, jika sewaktu-waktu mengalami lonjakan. Untuk ICU Awal Bros menyediakan 23 tempat tidur. Saat ini kuota untuk ICU telah terisi semua. Selain Rumah Sakit Awal Bros Batam, di Rumah Sakit Budi Kemuliaan Kota Batam juga mengalami penurunan kasus COVID-19. Kepala Bidang Pelayanan Medis Yulia Evelyn menyebut, penurunan kasus COVID-19 sudah terjadi sejak beberapa pekan belakangan. Hari kita sudah menurun ya Pak ya, terutama minggu-minggu ini ya, biasanya itu 38-39 yang dirawat, tapi sekarang ini sudah 24 hari. Untuk tidur kita ada 86, dua itu untuk pasien yang kritis. Yulia memastikan tidak akan ada pasien yang ditolak dari Rumah Sakit Budi Kemuliaan, dikarenakan telah lengangnya ruang yang tersedia di rumah sakit tersebut. Dari Batam, Kepulauan Riau, Engesti Pedro, UTV, mengabarkan.